hai 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 oke sekarang tinggal satu tebing lagi ya iaitu tebing tanjok ayu hai 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 jalan ataupun jembatan Besananggera Hai sekarang kita berjalan ataupun Hai mengarah ke arah tebing tanjok ayu ya yang berada di depan sana hai 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 namun kita lihat dulu ya penampakan tebing desa nangerang ini seperti ini ya kondisinya hanya tinggal beberapa meter lagi maka akan segera tembus ataupun tersambung ya Oke kita lanjutkan perjalanan menuju ke tebing Tenjo Ayu jadi antara tebing Tenjo Ayu dan tebing desa nangerang jaraknya dekat ya kurang lebih ada sepitar satu kiloan ya Oke sudah nampak disana itu tebing Tenjo Ayu dan ini main road yang mengarah ke tebing Tenjo Ayu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ingat 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 Oke, di depan ini adalah Tebing Kenja Ayu Nanti kita naik ke atas sana Namun sebelumnya Kita jalan-jalan dulu Di area tebing Kenja Ayu ini ya Banyak tinggal beberapa meter lagi ya Ketinggian Tebing Atau ding-ding tanah Yang menghalang ya Namun Sekarang terus di ini ya Terus di grup Dari berbagai sisi Dan seperti inilah Tebing yang berada Di Tenjo Ayu ya Sekarang kita mengarah Ke titik yang terakhir Yaitu Kampung Manggis ya Oke, Bismillahirrahmanirrahim Kita mengarah ke Kampung Manggis Ini balok kiri Nanti akan keluar Di jalan alternatif Tenjo Ayu Nanti akan keluar Ini tracknya juga lumayan Alhamdulillah tidak hujan ya Berarti tinggal satu detik lagi ya Yaitu Di area Kampung Manggis Desa Benda Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Tebing Tenjo Ayu ya Ataupun nantinya akan keluar Di jalan alternatif Tenjo Ayu ya Kita mengarah ke sebelah kanan Mudah-mudahan jalan yang dimanggis Kembali ke atas ini ya Bisa lewat Oke dari sini kita belakir ya saja ya Mudah-mudahan bisa lewat ya Biasanya di sini ada security nih Paginya sangat indah Terlihat di sana Gunung Salak ya Taraaa Dan di depan sana merupakan ujung Tolbo Cimit Tahap 2 yang berada di Kampung Manggis ya Seperti ini kondisi tebing yang berada di Kampung Manggis ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Jadi Jalur ini merupakan jalur Untuk dump truck ya yang mengangkut tanah di area Terima kasih 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 Dari tebing Tenjo Ayu Cicurug Sudah di jebol ya Bisa lewat ini Dan ini dia Lembah yang berada Di Kampung Manggis Oke coba kita kesana Ini dia Penampakan lembah Yang berada Di Kampung Manggis Jadi seperti ini ya Penampakan lembah Yang berada di Kampung Manggis Lumayan dalam juga ya Lembahnya Ini sedang dilakukan Pengurugan juga ya Dan ini dia JPO yang berada Di Kampung Manggis Dan sebentar lagi Kita akan sampai ya Di awal Ataupun Progres awal ya Talbot Cemi Seksi 2 Cigombong Parung Kuda Oke sebagian disini Sudah di beton ya Alhamdulillah Akhirnya Sampai juga ya Tepat di bawah Jembatan MNC Lido Yang berada Di depan sana Itu merupakan Main road Awal ya Talbot Cemi Tahap 2 Namun kita pantau Dari atas ya Biar lebih jelas lagi Akhirnya Akhirnya Saya bisa sampai Alhamdulillah 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 Dan ini dia Area Ataupun 0 km Talbot Cemi Seksi 2 Dan ini Akses warga Untuk kampung Manggis Dan sekitarnya Sudah hampir selesai ya Oh sudah selesai Tinggal penyambungan Ke area jembatan ya Dari sana Ini sudah Selesai ya Sudah terhubung Berikut dengan Saluran Ataupun Drainase airnya ya Dari sana Oke mungkin Saya cukupkan Sampai disini Untuk Informasi ya Seputar Pergembangan Talbot Cemi Tahap 2 Khususnya Dari Ini ya Main road Dari Eksitol Parung Kuda Sampai ke Kampung Manggis ini Mohon maaf Apabila masih Banyak kekurangan Dalam penyampaian Mumpul pengambilan Gambar Akhir kata Wabilahitafiq Balhidayah Wassalamualaikum Maramat Maramat Alhamdulillah Kampung Muuu